untuk pertemuan dasar-dasar laboratorium ke-6 tentang penelitian taksonomi tumbuhan ini sebenarnya bidang saya sendiri tapi justru saya bingung harus memulainya dari mana karena tidak sederhana untuk menyederhanakannya itu sedikit tidak mudah tapi saya mencoba untuk menjelaskan dengan cara yang paling sederhana taksonomi tumbuhan ini seringkali dikaitkan dengan nama latin kemudian hirarki taksonomi seperti itu jadi ada susunan nama klaster dari kelompok populasi yang paling besar misalnya seperti kingdom plantai kingdom animalia kemudian diturunkan lagi menjadi film kemudian famili dari famili ke urdo dari urdo ke genus genus ke spesies jadi taksonomi ini berkaitan dengan penamaan suatu kelompok atau pengelompokan suatu populasi kemudian hingga ditentukan ciri-cirinya kelompok A dengan ciri misalnya tumbuhannya tidak pernah menjadi pohon gitu ya maka dikatakan dia tumbuhan herba seperti itu atau yang lainnya misalnya punya pelepah daun semuanya pisang bambu rumput itu satu bisa enggak ya pisang monokotil bambu dan rumput itu satu satu kelompok apusinasi jadi mereka rumput-rumputan itu taksonomi sendiri seringkali dikaitkan dengan banyak banyak hal yaitu mempelajari menelusuri yaitu kebanyakan mempelajari penelusuran penyimpanan contoh dalam bentuk herbarium pemberikan nama pemahaman identifikasi pengelompokan pengelompokan klasifikasi serta penamaan tumbuhan ini merupakan ilmu ilmu yang mempelajari tentang taksonomi sering rancu dengan atas sistematika tumbuhan dan klasifikasi tumbuhan tapi memang takson sendiri kalau sistematik berarti dia hirarkinya dibandingkan dengan nenek moyang sebelumnya jadi dulunya seperti apa sekarang berubah menjadi apa itu sistematika kalau klasifikasi dia mengkelaskan mengelompokan sedangkan taksonomi itu terdiri dari klasifikasi identifikasi pemberian nama dan menyimpanan contoh jadi kerja taksonomi itu tidak hanya memberi nama dan mengidentifikasi saja tapi juga menyimpan dalam bentuk herbarium itu yang yang dikerjakan dalam klasifikasi kemudian tingkat takson atau unit jadi takson itu tingkatan unit kelompok makhluk yang disusun mulai dari tingkat tertinggi ini kingdom yang tertinggi di sini ada kingdom pasti kalau kingdom itu populasinya akan jauh lebih besar karena ada kingdom itu ada dua ada kingdom ada lima lima apa tiga kingdom plantai kingdom animalia ada bakteria ada fungi ada satu lagi arkea ada lima tapi banyak juga yang mengatakan tiga ada juga yang mengatakan enam jadi macam-macam itu tergantung pada sisi dari sudut pandang siapa yang kita anot itu biasanya aristoteles atau siapa yang mengkelompokkan jadi lima kemudian ada film pastinya kalau film di bawahnya akan jauh lebih kecil lagi film ada animalia film itu ada angiosperme ada gimnosperme ada dua termasuk pada yang berbiji terbuka atau yang berbiji tertutup kemudian di kelasnya misalnya kita ambil yang umum saja yang di angiosperme kita ambil yang angiosperme yang berbiji terbuka itu kelasnya banyak banyak banget ada yang kelas apa ya di kotil monokotil di kotil ada yang monokotil jadi ada yang berbiji tunggal ada yang berkeping berkeping sorry kotil itu kepingnya jadi ada yang berkeping tunggal ada yang berkeping ganda bukan berarti kepingnya itu keping bijinya itu bisa dibuka itu enggak enggak begitu konsepnya nanti ada pelajaran lebih lanjut kemudian ada urdo atau order urdo urdo di bawah kelas itu jauh lebih lebih banyak lagi ada urdo liliales kemudian ada urdo singiberales singiber itu apa rimpang-rimpangan liliales itu termasuk yang liliales itu kayak bawang merah orang putih bunga bangung itu termasuk liliales kemudian ada family nah misalnya di dalam singiberase itu ada singiberales itu ada family family apa ya singiberase kemudian ada saya lupa saya tidak ingat ya sorry ya ada yang kelompok kunyit ada yang singiberase kemudian apa lagi ya saya lupa nah terus habis itu lebih spesifik lagi genus jadi di dalam family ada beberapa oke maulana ya gak apa maulana di dalam family ada genus genus ini jauh lebih spesifik lagi jadi kalau nama spesies nama spesies itu terdiri dari dua kata dua kata kan biasanya mangivera indica atau oriza sativa jadi dari dua kata kata yang pertama itu menunjuk pada genus jadi di dalam mangivera itu ada mangivera laliciwo ada mangivera apa lagi albuminata ada mangivera apa mangivera apa gitu ya kemudian pada spesies spesies ini sudah pada satu individu yang spesifik gitu tapi ternyata di bawah spesies itu masih banyak lagi ada varietas misalnya mangivera indica tapi varietas atau oriza sativa varietas IR4 varietas rojolele varietas apa lagi gitu ya di bawahnya nah di dalam varietas itu ternyata ada lagi namanya varietas aksesi ada aksesi aksesi itu misalnya rojolele oriza sativa varietas rojolele yang ditanam di malang itu ternyata karakternya berbeda dengan yang ditanam di surabaya tapi tetap dia sama-sama rojolele oriza sativa varietas rojolele dan itu masih dalam satu spesies tapi beda karakter sehingga dia punya karakter khusus yang itu spesifik spesies tetapi ketika rojolele di surabaya yang sudah berbeda terus kemudian ditanam di malang karakternya jadi sama dengan yang di malang jadi dia sifatnya karakter karakter yang muncul itu apa ya bersifat plastis jadi kalau dipindah kemana dia mengikuti apa namanya pola hidup yang ada di situ misalnya dia di daerah kering kemudian dipindah ke daerah yang curah hujannya banyak daunnya jadi jauh lebih besar-besar padahal itu masih spesies yang sama karena dia berada pada wilayah atau lingkungan yang menyesuaikan dia untuk tumbuh maka dia bersifat plastis bisa berubah sejak waktu itu dikatakan aksesi sama sama seperti penelitian saya dulu ketika saya mengamati Purwajek atau apa sih Purwajek Alpinea Purwajan itu ditanam di beberapa tempat awalnya cuma satu ditemukannya di daerah dieng saja kemudian dia dibudidaya di sana sama seorang petani kemudian karena tahu hasilnya sebagai Afrodisiak Afrodisiak itu peningkat kejantanan pria hal-hal yang seperti ini berkaitan dengan seksual kemudian peningkatan stamina dan lain sebagainya itu biasanya banyak dikejar oleh orang dicari cari kemudian diambil secara besar-besaran di lahannya sehingga menjadi punah setengah punah hampir punah akhirnya dari balai konservasi itu membudidayakan lagi dipindahkan tempatnya dipindahkan tempatnya di Jawa Tengah di daerah Gunung Lamu dan di daerah Jawa Barat di daerah mana itu Gunung Putri daerah Jawa Barat Bogor nah itu ternyata bisa tumbuh dia dengan kondisi yang sama tetapi ternyata berbeda kadarnya berbeda lebar daunnya berbeda panjang akarnya berbeda diameter batangnya semua itu berkaitan dengan nutrisi lingkungan gitu ya jadi berkaitan dengan itu mungkin kemarin sudah saya katakan bahwa lingkungan itu mendukung bentuk atau morfologi itu sebesar 60% 60% itu didukung oleh perkembangan perkembangan itu didukung oleh lingkungan tapi 40% itu tidak meninggalkan genetiknya jadi memang gen yang sudah ada pada tanaman itu dari asalnya itu tidak ditinggalkan jadi 60% dari lingkungan 40% dari dari genetik begitu jadi kalau mau meningkatkan perkembangan dengan cara penyisipan gen itu bisa itu sangat bisa sekali dengan potensi 40% yang dia bawa untuk bisa berkembang lagi menjadi tanaman yang lebih baik lagi gitu itu ya itu berkaitan dengan taksonomi nah sekarang untuk di laboratoriumnya oh tujuan taksonomi dulu nah ini untuk penemuan flora-flora Indonesia jadi kan kalau kita ini berada di Indonesia di negara tropis ya di negara tropis yang sepanjang tahun itu punya sinar matahari gak pernah gak ada kecuali mendung gitu ya mendung itu pun juga insidental padang apa namanya kadar air di udara terlalu tinggi maka jadilah awan awan menebal akhirnya jadi hujan kan itu hanya insidental beberapa waktu tidak tidak sepanjang bulan tidak ada matahari kan begitu tidak tapi di Indonesia ini negara tropis dengan mataharinya penuh dan itu membuat sumber daya alamnya atau tumbuhannya itu ragamnya itu sangat beragam dan di hutan sana di hutan belantara sana mungkin di daerah Banyuwangi Alas Purwo daerah-daerah hutan yang masih lebat daerah mana lagi daerah Banten kayak gitu itu masih banyak flora-flora yang belum diketahui namanya atau justru tidak punya nama taksonomi ini adalah tugasnya mencari mencari nama-nama itu mencari tanaman-tanaman yang belum ternamai dan menggali potensinya pastinya manfaatnya seperti apa dibudidayakan ini termasuk tanaman obat kah tanaman hias kah tanaman sayur kah atau apa kemudian memberikan sebuah metode identifikasi dan komunikasi jadi selain mengidentifikasi dia juga dikomunikasikan jadi dipublikasikan dikabarkan ke seluruh dunia bahwa ini loh di Indonesia itu ada tanaman ini yang potensinya seperti ini ciri-cirinya seperti ini itu yang diperlukan oleh seorang taksunum kemudian menghasilkan sistem klasifikasi yang terkait dan menyeluruh jadi ini termasuk kelompok tumbuhan apa jadi hirarkinya dari spesies genus famili urdonya itu ditemukan juga ini termasuk kelompok tumbuhan mana ikut angiosperme kah ikut gimnosperme kah kalau misalnya angiosperme dia masuk di kotil kah atau monokotil kalau misalnya di kotil dia masuk famili apa gitu ya setelah ketemu familinya dia termasuk ordonya apa kalau belum ordo kita beri nama dia ordonya apa gitu nah seringkali kalau misalnya misalnya nih ya di Indonesia baru ditemukan tapi ternyata di India yang sama-sama tropis atau di Brazil yang sama-sama tropis itu sudah ditemukan nah kita bisa cross-check gitu jadi gunanya database untuk taksonum itu penting sekali di seluruh Indonesia karena untuk gunanya untuk meng-compare meng-compare di Indonesia ada apa di sana ada apa oh ragamnya seperti ini oh perbedaannya seperti ini oh ternyata sama-sama mangga tapi di sana warnanya jauh lebih gelap kenapa misalnya oh kadar chlorophyllnya terlalu tinggi misalnya gitu di buahnya jauh lebih gelap tapi buahnya di Indonesia warnanya kuning bagus gitu tapi di tempat lain misalnya oh terlalu pucat apa namanya dagingnya warnanya putih seperti itu nah itu itu dibandingkan sehingga kita punya keragaman di dunia ini punya ragam tumbuhan gitu nah setelah berkaitan dengan identifikasi kemudian dikelaskan ditentukan dia termasuk hierarki taksonomi yang mana kemudian diberi nama nah pemberian nama ini biasanya diberikan berdasarkan ciri jadi kalau misalnya dia apa ya oriza sativa oriza ini dari kata dia origin artinya dia spesies yang origin itu apa sih ori itu asli dari satu tempat tertentu kemudian sativa sativa itu artinya dalam nama latin dia itu budidaya jadi yang dibudidayakan karena dia termasuk makanan pokok yang dijadikan makanan utama dari penduduk tertentu maka dikatakan dia oriza sativa kemudian misalnya zingi zingiber ofisinalit jangan temu ireng itu apa oh piper nigrum misalnya gitu ya piper itu termasuk buah yang piper-piperan itu yang seperti cabai cabai jawa tahu cabai jawa ya cabai yang buat jamu piper nah itu piper tapi dia warnanya hitam maka dikatakan dia nigrum niger niger itu dalam bahasa latin adalah hitam jadi kalau negara nigeria pasti orangnya semuanya berkulitnya gelap gitu kemudian setelah memberikan nama membuat keteraturan keharmonisan ilmu pengetahuan nah setelah diberikan nama dia membuat membuat sistem yang sederhana yang dapat digunakan orang artinya kita membuat sistem oh kalau kalau daunnya seperti ini oh termasuk kelompok yang ini kalau setelah daun dilihat maka dilihat tepi daunnya oh kalau tepi daunnya bergerigi atau tepi daunnya rata itu termasuk kelompok yang seperti ini jadi tujuan taksonomi ini adalah dari lima ini membuat satu aturan untuk pengelompokan yang sifatnya itu bisa digunakan banyak orang dan bisa diaplikasikan secara mudah tidak hanya bagi ilmuwan saja bagi yang berilmu tapi orang awam misalnya ahli jamu gitu ya itu bisa juga menggunakan ilmu ini untuk untuk melakukan identifikasi oh rimpang-rimpangan yang punya warna kuning ini biasanya dia sebagai misalnya anti-inflamasi gitu ya nah itu bisa dijadikan apa namanya metode sederhana yang bisa digunyakan banyak orang bahwa nanti kalau warnanya kuning berarti mengandung kurkumin kurkumin itu sebagai anti-inflamasi atau anti-nyeri atau penurun penurun menghilangkan rasa apa sih penghilangkan rasa itu saya lupa istilah dalam farmakologinya itu pokoknya dia menghilangkan nyeri anti-inflamasi anti-apa anti-apa dan lain sebagainya gitu oh kalau rasanya sepet berarti dia memiliki saponin itu ada pengelompakannya sendiri jadi bisa digunakan oleh banyak orang dengan cara yang mudah nah ini adalah pekerjaan dari taksonomi yaitu membuat kunci identifikasi dengan cara mengelompokkan misalnya kita punya beberapa daun ini bagian bawahnya kelihatan ya ada daun di sini kemudian dikelompokkan lagi dia ada yang daun tunggal ada yang daun majemuk nah ciri-ciri daun tunggal dan daun majemuk itu apa sih kalau daun tunggal itu satu satu tok kalau daun majemuk berarti dalam satu dalam satu daun itu ada anaknya banyak nah kayak gini nih kayak daun ini apa namanya ini namanya daun majemuk karena terdiri dari banyak daun di dalam satu tangkai kemudian daun tunggal itu ada bangun daun bergaris seperti ini kemudian ada bangun daun melebar jadi bentuk keseluruhan daunnya itu memanjang atau melebar nah kalau bergaris berarti ini dapat spesies ini kemudian untuk melebar oh ada yang tepinya bergerigi ada tepinya berjangap oh berjangap berjangap itu ya berlekuk kalau bergerigi itu kayak daunnya mawar kayak daunnya koknya ujungnya tidak runcing kalau bergerigi itu ujungnya runcing nah berjangap itu ada berlekuk oh ternyata daun ini kemudian daun yang majemuk terdiri dari tujuh anak daun atau lebih dari tujuh atau bisa jadi ini kurang dari tujuh oh kalau tujuh anak daun oh termasuk daun yang ini kemudian anak daun duduk pada duduk itu nempel nempel tangkainya itu pada ada cabangnya cabang tangkai dari ibu jari tangkai daun yang ini anak daun duduk pada ibu tangkai daun ada yang pada cabang tangkainya ada yang pada pas ibu jari langsung pada ibu jari jadi ada dicabangkan dulu baru ada daunnya atau langsung pada tangkai utama tangkai utama apa ya tau kelor gak daun kelor nah itu masih ada tangkai tangkai anak daunnya jadi ada utama kemudian ada tangkai lagi baru ada anak daunnya banyak gitu kan gitu nah caranya seperti ini pakai apa namanya dasarnya apa bu untuk menentukan bahwa dia daun tunggal daun majemuk kemudian daun tunggal ada yang daun bergaris ada daun melebar kemudian ada tepi daun bergerigi berjangap misalnya rata dan lain sebagainya nah adalah buku ini yang sering dipakai di anak biologi seluruh Indonesia ya gitu morfologi tumbuhan dari lembong di Josupomo ini dari penerbitnya UGM gitu ini buku morfologi anak biologi seluruh Indonesia ketika dia belajar struktur perkembangan tumbuhan kemudian struktur apa lagi taksonomi itu dasarnya adalah ini karena di dalamnya saya gak punya ada di kampus tapi karena ini saya di rumah jadi gak ada di dalamnya itu dia mulai dari akar jadi jenis-jenis akar akar tunggang akar majemuk akar gantung akar akar yang seperti apa itu dijelaskan kemudian batang batang bersegi jadi kan seperti apa ya seperti apa ya tumbuhan yang batangnya bersegi itu pokoknya ada ruas-ruasnya gitu kemudian ada yang bulat ada yang berongga itu dijelaskan semua secara terperinci kemudian ada yang mulai ada tangkai jadi bentuk pertangkaian itu ada yang dikotomis dikotomis itu ada dua atau yang tiga satu dua tiga gitu ya di dalam di dalam percabangan kemudian nanti anak cabangnya bagaimana itu ada kemudian kalau roset roset akar roset batang seperti pandan nah itu ada jadi duduk daunnya itu berada di posisi mana itu termasuk bentuk batang morfologi yang seperti apa itu ada di sini semua kemudian yang paling lengkap itu bentuk daun bergerigi rata kemudian bergelombang itu gelombangnya seperti apa sampai ujung daun ujung daun yang runcing membulat kemudian apa lagi lanset apa lagi ya above saya lupa istilah-istilahnya banyak sekali di buku ini kalau kalian misalnya tidak tidak ada toko buku yang dekat dengan ini bisa beli online ada ya semoga kita bisa segera kuliah offline sehingga perkuliahannya akan jauh lebih mudah dengan dengan offline gitu ya jadi kalau di Malang kan toko buku banyak ada yang toko buku bekas juga di daerah wilis itu kalian bisa beli di situ dan harganya enggak enggak terlalu inilah satu kali beli pulsa buat kalian ya harganya sama sama kayak satu kali beli paketan paket data gitu jadi tidak terlalu mahal nah ini oh iya tugasnya yang sebelumnya sudah dikumpulkan semuanya sudah ibu saya lihat baru 12 orang yang dikumpulkan oleh itu sudah ada wantan di bawahnya lihat selengkapnya itu bu itu jadi satu jet oh iya iya 38 orang iya oh oke tapi disini kok 39 oh iya iya aku ada saya 39 oke 38 oke terima kasih atas tugasnya saya akan nanti saya akan tonton satu-satu sambil rebaan subscribe iya siap nah sama seperti apa namanya tugas sebelumnya tetap dengan youtube jangan bosen-bosen ya bikin konten ya alhamdulillah ini saya kasih ide membuat konten kalau kemarin kontennya adalah cara pengamatan morfologi nah sekarang adalah cara membuat kunci determinasi jadi kamu pertamanya adalah kalian membuat mengumpulkan sebanyak mungkin minimal lima ya disini saya tuliskan minimal lima biar ada biar bagus gitu ininya pohon determinasinya minimal lima tumbuhan dengan yang punya bunga dan punya daun jadi kalau enggak ada bunganya jangan kalau misalnya ada daunnya aja jangan cari yang komplit ada bunga ada daunnya kemudian kalian membuat kunci determinasi dengan panduan buku yang ini buku yang ini buku yang ini karena determinasi ini kita hanya butuh apa namanya butuh pengamatan mata aja enggak perlu diamati secara secara pakai mikroskop enggak perlu ya jadi ini adalah hal yang mudah easy itu dilakukan kemudian dengan kemudian dengan bahan yang kamu punya dengan adanya bunga dan daun ini kamu klasifikasikan secara umum apa yang sama dari mereka berlima yang dilihat pertama adalah kesamaan misalnya ada daun yang warna hijau ada daun yang warnanya kuning yang hijau kamu kelompokkan sendiri ada berapa jenis daun yang berwarna hijau kemudian kamu kelompokkan lagi daun yang berwarna kuning dari yang warna hijau ini apa yang membedakan masing-masing dari mereka oh ternyata ada yang majemuk ada yang tunggal oh yang majemuk hanya ada satu yang tunggal ada tiga misalnya nah kamu sendirikan ada majemuk ada tunggal caranya seperti ini tadi ya dikodenya adalah karena ini kunci determinasi yang dikotomi dengan dengan dua dua cabang jadi jangan lebih dari dua agar tidak pusing-pusing membuatnya jadi selalu satu karakter itu dibagi menjadi dua daun tunggal majemuk tunggal bangun daun bergaris bangun daun melebar jadi selalu dua 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 itu namanya kunci determinasi yang dikotomi kemudian setelah tadi apa daun majemuk ada yang daun tunggal nah daun tunggal misalnya daun majemuknya satu berarti sudah pada mengacu pada spesies itu selesai kalau dia sudah mencirikan spesies apa namanya daun yang sudah kamu cirikan itu selesai sudah selesai yang berkelompok yang masih banyak spesiesnya kamu bagi lagi sehingga karakter-karakternya itu mengacu pada tumbuhan yang kamu amati seperti yang pada gambar ini misalnya oh daun tunggal tunggal lebar lebar bergerigi oh daun ini gitu misalnya daun tunggal ada daun daunnya majemuk majemuk beranak tujuh oh langsung tanaman ini atau daun majemuk lebih dari anak anak daunnya lebih dari tujuh kemudian anaknya duduk pada satu tangkai ibu tangkai daun anaknya duduk pada cabang tangkai cabang tingkat satu dari ibu tangkai daunnya oh tanaman ini spesiesnya itu sampai tanamanmu memiliki karakter dikarakterkan secara keseluruhan sudah masuk ke dalam karakter gitu paham gak atau masih bingung bingung ibu oke saya ulangi jadi membuat kunci determinasi itu adalah membuat determin itu apa sih mendeterminasikan berarti kan kamu mendeskripsikan secara apa ya menggambarkan secara deskriptif menggambarkan apa sih karakter tanaman ini jadi kamu mengumpulkan dulu beberapa tanaman yang kamu ambil dari sekitar rumahmu yang punya daun dan punya bunga ada daun ada bunganya kalau daunnya aja bu jangan deh cari yang ada daunnya ada bunganya yang pertama yang paling bisa diamati adalah daunnya nah daunnya itu di apa namanya oh gak bisa orek-orek nah daunnya itu misalnya kamu kirikan dulu dari warna tidak dari tunggal majemuknya misalnya ada yang warna oh ternyata secara secara keseluruhan bila di jajer bila di apa namanya di jajerkan ditaruh di lantai secara sejajar oh ada yang warnanya hijau ada yang warnanya kemerahan ada yang warnanya kuning nah berarti kamu pertama adalah kelompokan berdasarkan daun yang berwarna jadi kalau warnanya daun hijau dan daun berwarna nanti daun berwarnanya ada kuning ada merah jadi bisa kalian macam-macam bisa berdasarkan karakter yang kalian lihat secara pertama kali ketika kalian melihatnya kemudian selalu dicabangkan dua jangan cabangnya tiga kalau ada cabang tiga berarti ada karakter satu lagi cari kesamaannya jadi intinya ini menyamakan menyamakan satu dengan yang lainnya mencari kemiripannya apa sih antara satu karakter dengan karakter yang lain oh daunnya sama-sama daun tunggal oh daunnya sama-sama daun majemuk kayak gitu kemudian setelah itu baru dicari hal-hal yang sifatnya jauh lebih spesifik lagi jika ketemu misalnya ada dua maka apa sih pencirinya satu dengan yang lainnya kalau sudah dikelompokkan pertama dilihat kesamaan setelah ada yang sama-sama dikelompokkan jadi satu baru dilihat perbedaannya bedanya apa sih satu dengan yang lainnya ini pelajaran apa namanya menyamakan dan membedakan ada yang ditanyakan bertanya bu ya silahkan mbak itu kita mengambil daunnya saja atau sekalian sama bunganya ya kan mau diidentifikasi daun dan bunga berarti ya juga ambil bunganya gitu untuk bunganya sendiri bagaimana apa saja bu ketentuannya terserah bebas kalau saya tentukan nanti di tempat saya enggak ada bu di ini saya enggak ada bu saya enggak ngerti tanaman itu apa gitu jadi bebas saja cari saja di tempat kalian sejumlah lima tanaman yang punya bunga dan punya daun gitu ya jadi bebas saja enggak ditentukan apapun bebas mau dikotil monokotil mau gimnosperme atau angiosperme terserah gimnosperme itu apa eh pakis kemudian melinjo itu gimnosperme kemudian paku ekor kuda itu enggak ada bunganya ada sih tapi dia bunganya dalam bentuk runjung tidak dalam bentuk bunga yang punya makota punya benang sari kayak gitu enggak ada jat mohon izin bertanya kunci determinasinya ini dicari sampai ketemu spesies bunda enggak perlu karena mencari spesies itu caranya bukan pakai ya pakai kunci determinasi tapi paling enggak tahu lah namanya itu nah ketika kuncinya itu dirunut dari atas ke bawah akhirnya karakter-karakter-karakter yang menuju pada spesies itu itu mencirikan tanaman tersebut dari atas ke bawah itu mencirikan tanaman tersebut itu ya ada lagi yang ditanyakan tidak perlu sampai menemukan spesies yang jelas kalian bisa mengelompokkan itu aja tujuan saya anjalah kalian bisa mengelompokkan dengan ciri-ciri yang dimiliki gitu ada lagi yang ditanyakan ada ada yang ditanyakan maaf Bu yang untuk tenggatnya itu sampai kapan terima kasih apanya yang untuk tenggat pengumpulan tugasnya sama sama seperti terima kasih permisi Bu mau bertanya berarti nanti ada dua kunci determinasi bunga sama daun jadi satu jadi satu jadi kalau misalnya daunnya warna hijau daunnya ini misalnya kamu lihat lagi oh warna bunganya misalnya oh yang satu warnanya merah semua yang satu warnanya apa atau kalau warna sangat-sangat ini ya sangat tidak sangat tidak mudah untuk melompokkan misalnya oh kelopaknya berjumlah lima yang satunya kelipatan tiga seperti itu lebih jelasnya kalau di dekat rumahnya ada toko buku coba pakai buku ini buku morfologi disini ada disini ada maksudnya karakter-karakternya secara rinci itu dibagi-bagi begitu jangan jangan pakai karakter-karakter yang sampai harus pengamatan mikroskopis ya nggak perlu yang kelihatan mata aja ada yang ditanyakan lagi? sudah jelas ya tugasnya seperti itu oke ini si bu ya ya silahkan siapa siapa ini siapa siapa yang bertanya ini si bu ya bertanya berarti berarti nanti nanti ada dua kunci determinasi bunga sama daunnya satu oh jadi satu dari sisi daun berapa dikelompokkan dulu yang paling banyak yang paling utama yang pertama adalah cari samanya dulu semuanya kesamaannya apa itu nanti baru kalau kesamaannya itu sudah kelompok baru di dikelompokkan lebih kecil lagi dikelompokkan lebih kecil lagi dengan cara melihat perbedaan perbedaan sampai pada bunganya semakin banyak ciri itu semakin mudah makanya saya pakai dua organ daun dan bunga kalau daun saja biasanya mentok gitu tidak bisa dibedakan lagi semakin banyak karakter akan semakin banyak semakin mudah untuk mengelompokkan baik terima kasih yang lainnya selain marwah ada yang ditanyakan selain yang ditanyakan teman-temannya tidak ada masih 50 menit lagi mohon maaf saya tadi yang telak jok belum di absent siapa siapa oh sudah terima kasih ibu ya sama-sama yang lainnya jin bertanya ibu ya silahkan itu kalau bunganya misal belum mekar itu apa boleh atau harus bunga yang sudah mekar yang kita ambil semisal tidak mekar misalnya bisa dilihat artinya bisa dibuka kemudian kamu tahu struktur dalamnya kemudian bisa dicirikan misalnya kelopaknya jumlahnya ada 5 kemudian menempelnya secara bersilangan antara satu mahkota dengan mahkota yang lain tidak begini tapi begini itu bisa bisa dipakai jadi kalau bisa bunganya itu pada posisi yang sama artinya kalau mekar satu ya mekar semua pada posisi mekar semuanya kemudian daunnya juga begitu kalau misalnya ada daun kecil ada daun besar misalnya mencirinya ada yang daunnya kecil karena umurnya masih kecil tidak bisa disamakan jadi carilah daun yang paling dewasa bukan tua yang paling dewasa artinya perkembangannya sudah pada tahap yang maksimal itu sehingga bisa dicari persamaan dan perbedaannya gitu ada lagi yang ditanyakan mau tanya ya silahkan berarti kan ini cuma mengamati daun sama bunga berarti kalau di turut determinasinya itu bisa sampai kelas atau sampai urdu belum belum sampai untuk sampai kelas atau urdu atau apa itu ada bukunya sendiri namanya flora ojava itu saya pakai untuk kalau ada mahasiswa yang mau identifikasi tungguhan ini benar enggak termasuk spesies ini tidak sampai begitu sih tidak sampai menemukan itu tapi jika bisa maka ya monggo silahkan bisa dikelompokkan berdasarkan famili bisa dikelompokkan bisa sampai urdu bisa sampai genus terserah monggo saja tapi saya tidak mengharuskan kalian menemukan pada tingkatan taksonnya tidak yang saya tugaskan yang saya saya tekankan di sini adalah kalian bisa membedakan dan menyamakan itu saja berdasarkan karakter sejumlah karakter yang ada di sekitar kamu oh tapi bisa sampai kelas itu misalkan dikotil dikotil itu kan masuk ke kelas mamoliopsida bisa 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 dikelompokkan begitu boleh jika bahannya memungkinkan saya mengantisipasi teman-teman yang berada di daerah yang tidak mudah untuk mendapatkan buku tidak mudah mendapatkan media pembelajaran mengantisipasi jadi saya membuatnya yang paling sederhana tapi jika kalian bisa sampai mengelompokkan oh ini aniosperme ini gimnosperme kemudian ini magnoliopsida ini apa gitu ya liliase atau apa atau apa boleh silakan dengan senang hati saya menerima tugas kalian yang seperti itu tapi saya mengantisipasi untuk teman-teman yang punya minim sekali media minim sekali fasilitas gitu soalnya kemarin milimeter blok aja di daerah kangean gak ada gitu ya saya juga heran malah yang tugas kemarin milimeter blok itu adalah sesuatu yang umum tapi ternyata di kepulauan di daerah madura sana di kangean itu gak ditemukan milimeter blok jadi dia harus pesan online dan datang pesanan online-nya itu harus satu minggu berikutnya begitu kan jadinya ya saya menyarankan ya udah pakai yang ada aja atau kalian kamu pakai penggaris bikin kotak-kotak yang satu senti satu senti juga bisa jadi pakai hal yang paling sederhana makasih sama-sama ada lagi tidak ada ya oke terima kasih untuk untuk perkuliahan hari ini masih kurang setengah jam gak apa-apa ya saya akhiri ikhlaskan ya terima kasih terima kasih